Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada Sabtu 11 November 2023 kembali melaksanakan gerakan pasar murah. Kegiatan kali ini bertitik di Keluaran Pejoan, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi bersama Bulog dan Aidifud pada Sabtu 11 November 2023 kembali menggelar gerakan pasar murah. Kegiatan kali ini bertempat di Keluaran Pejoan, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pasokan pangan. Kepula Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ispit Wijaya menyebutkan pelaksanaan GPM ini merupakan upaya dishanpan Provinsi Jambi dalam pengendalian inflasi terutama pada komoditas cabai yang saat ini tengah mengalami lonjakan harga diakibatkan oleh cuaca ekstrim yang berdampak pada jumlah produksi cabai dan pasokan. Ispit menambahkan dirinya berharap aktivitas ini dapat terus dilakukan hingga tahun-tahun mendatang, terutama pada saat menjelang perayaan hari-hari besar seperti Natal maupun Tahun Baru. Sebagai bentuk antisipasi terjadinya lonjakan harga pada bahan pokok pangan. Kami harapkan kami lebih banyak lagi mengadakan gerakan pangan murah ini, terutama di hari-hari besar keagamaan seperti Natal Tahun Baru, kemudian Hari Raya Idul Fitri, kemudian Hari Raya Idul Adha, itu sudah jelas. Itu perlu kita lakukan operasi pasar atau gerakan pangan murah ini untuk mengendalikan harga yang kita antisipasi jangan sampai ada bahan pangan yang melonjak. Jadi ini sangat penting. Kemudian mungkin bahan pangannya kita tambah lagi. Kita mungkin dari bahan pangan yang lain seperti mungkin ayam potong yang di es, kemudian ada daging, daging beku, ayam beku masuk kami. Kemudian juga memungkinkan juga ikan beku dan sebagainya. Ini sangat kami harapkan karena mungkin untuk penambahan protein ya, kebutuhan protein. yang perlu untuk mencukupi kebutuhan gizi dari masyarakat kita. Juga sayur mayur juga mungkin. Ini juga kami harapkan bisa saja, sayur mayur yang dingin, yang diawetkan itu, menemudahkan kami dapat ini, bisa membawa itu dengan mobil yang ada membawa mesin dingin ya. Untuk itu, menemudahkan ini kami usulkan di tahun 2024, sehingga kami bisa menjual bahan pangan yang lain lagi, yang lainnya. Di sisi lain, kegiatan GPM direspon baik oleh masyarakat keluruan pijuan. Hal ini terlihat dari ramainya antrian sejak pagi oleh warga yang ingin membeli sejumlah kebutuhan pokok. Dikatakan salah seorang warga, Lina, bahwa dirinya berterima kasih kepada Deshan Panjabi, sebab kegiatan ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan yang murah di tengah lonjakan harga sejumlah bahan pokok. Lina juga berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk ingat ketanan panggung, jadi kami dari warga Turan Pijuan mengucapkan terima kasih dengan adanya kegiatan pasar murah ini, masyarakat sekitar sini terbantu sekali dan mudah-mudahan akan diadakan terus. Jadi terbantu karena keadaan. Sekarang kan kita tahu barang-barang daripada mahal dengan adanya di Alhamdulillah masyarakat terbantu kita ini. Oke, hari ini beli apa nih Bu? Hari ini saya beli beras, sabur, bawang, yang sabur benar-benar mahal saat ini, Alhamdulillah. Hari ini masih ada sedikit keringan lebih. Oke, untuk informasi acara ini dari mana nih Bu? Ini dari kelurahan. Linda Liska, Jek TV melaporkan.